Shalom, selamat pagi, sate pagi hari ini bertemakan pengampunan Firman Tuhan terambil dari Efesus 4 ayat 32 Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu Setelah bekerja lembur di kantornya Matthew Switzel Yang kelelahan tertidur ketika sedang menyetir mobil dan menabrak kendaraan lain Tabrakan tersebut membunuh seorang ibu bernama June Fitzgeral Yang sedang hamil dan melukai anak perempuan June yang berusia 19 bulan Eric Fitzgeral suami dari ibu June meminta keringanan hukuman untuk Matthew Switzel Dan melakukan pertemuan dengan Matthew Switzel di sebuah kedai kopi dan bercakap-cakap dengannya Dalam percakapan itu Eric Fitzgeral suami dari ibu June berkata kepada Matthew Switzel Anda diampuni karena Anda lebih dulu diampuni oleh Kristus Kisah pengampunan yang menyentuh hati ini bisa disaksikan di Youtube Yang linknya kami taruh di dalam deskripsi program Sate Pagi saat ini Sebagai anak-anak Tuhan memang kita harus saling mengampuni satu dengan yang lainnya Ketika kita mengampuni seseorang maka sebenarnya kita sedang membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan Seseorang yang kesal dan tidak mau mengampuni kesalahan orang lain adalah bagaikan sebuah ember Yang terus diisi dan diisi lagi dengan gelas-gelas air yang berisi kesalahan-kesalahan orang lain Sampai pada akhirnya air di ember itu pun penuh dan tumpah Lalu tumpahan air itu mulai merusak serta menghancurkan juga hubungan dengan sesamanya Kata mengampuni bahasa Yunaninya adalah krisomai dari kata carish yang berarti anugerah atau pemberian Ketika kita mengampuni artinya kita memberikan anugerah pada orang tersebut Meskipun kita merasa dia tidak layak menerimanya Karena orang tersebut telah berbuat salah Tuhan Yesus telah memberikan anugerah pengampunannya kepada kita Dan melakukan tindakan-tindakan lain yang menyakitkan hati kita Selayaknya lah dia menerima penghukuman Namun sebaliknya kita memberikan anugerah atau pengampunan kepadanya Tuhan Yesus telah memberikan anugerah pengampunannya kepada kita Kita sebenarnya sudah berdosa kepada Tuhan Karena kita mencintai diri sendiri Kita hidup dalam dosa dan kita menolak dan tidak mau percaya kepadanya Tetapi Yesus Kristus turun ke dunia untuk mati Menggantikan kita di kayu salib Selayaknya lah kita yang disalibkan dan mati karena dosa-dosa kita kepada Tuhan Namun dia mengasih kita Meskipun kita tidak layak menerimanya Dia memberikan pengampunan Inilah yang menjadi dasar pengampunan kita kepada orang lain Yaitu karena Kristus telah mengampuni kita Maka kita pun harus saling mengampuni Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mengampuni seseorang? Ketika kita mengingat orang yang melukai hati kita Maka hati kita tidak marah dan dendam Ketika kita bisa berdiri dan berdoa Dan memberkati orang lain yang melukai hati kita Maka itu adalah tanda bahwa kita sudah memberikan pengampunan kepadanya Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi tolong aku agar bisa lebih tulus mengampuni orang-orang Yang sudah menyakiti hatiku Dan sudah membuatku menderita Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa Amin Kasih pasti lemah lembut Kasih pasti memaafkan Kasih pasti mudah hati Kasihmu kasihmu Tuhan Kasihmu kudus tiada batasnya Ajarilah kami ini Saling mengasihi Ajarilah kami ini Saling mengampuni Ajarilah kami ini Kasihmu ya Tuhan Kasihmu kudus tiada batasnya Terima kasih